Beredar di media sosial aksi puluhan perempuan telanjang dada memprotes invasi Rusia terhadap Ukraina oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam aksinya puluhan perempuan tersebut tidak mengenakan baju dan pakaian dalam dengan latar belakang Menara Eiffel. Namun, bagian payudara hanya ada coretan ket bendera Ukraina dan tulisan protes serta kecaman terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang dan invasinya terhadap Ukraina. Putin war kriminal, Putin penjahat perang, teriak para perempuan dalam video secara serentak. Tidak hanya itu, dalam dada para perempuan itu juga menuliskan berbagai kecaman terhadap Putin dan aspirasi untuk menghentikan perang, seperti feminist again war, kaum feminist menentang perang. Ada juga tulisan lainnya stop Putin's war atau hentikan perang Putin. Tidak hanya berteriak, telanjang dada dan memprotes lewat coretan di atas dada. Para perempuan tersebut juga kompak mengenakan bando warna bendera Ukraina kuning dan biru, serta menyalakan flare dengan asap berwarna kuning dan biru. Di lengan puluhan perempuan tersebut juga terdapat tulisan Femen, di mana dikutip dari berbagai sumber Femen sendiri merupakan kelompok pegiat kesetaraan gender didirikan di Ukraina pada 2008. Kelompok ini juga menjadi kelompok yang terkenal ekstrim dalam melancarkan protes dan aksi dalam setiap kampanyenya. Di mana tujuannya adalah meruntuhkan dominasi patriarki dalam masyarakat modern. Dalam akunnya Jambu Merah 6 sendiri menuliskan Women's Day atau Hari Perempuan Internasional yang diperingati pada Selasa 8 Maret 2022 sekarang.